Penutupan kampus Institut Teknologi Medan memunculkan reaksi dari kalangan mahasiswa dan para alumni. Salah satu cara yang kemudian diambil dalam menyikapinya yaitu dengan menggelar diskusi hukum yang dihadiri oleh para mahasiswa dan alumni. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa pembicara seperti Sekjen Perhimpunan Alumni Institut Teknologi Medan, Gom-Gom J.C. Hombing, dan beberapa praktisi hukum seperti Julheri Sinaga dan Hafrijal. Gom-Gom yang kini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia mengatakan bahwa kalangan mahasiswa ini sangat perlu dibekali dengan pengetahuan pandangan hukum atas peristiwa yang terjadi. Diketahui sebelumnya, Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, Nadima Karim menutup kampus ini akibat adanya konflik kepengurusan Yayasan Dwi Warna yang menawinginya. Namun, banyak pihak yang menilai penutupan tersebut merupakan tindakan yang tidak cerdas dengan alasan untuk menyelamatkan kampus tersebut dalam dunia pendidikan, sehingga terkesan berlebihan. Julheri yang memiliki pengalaman dalam menangani proses hukum dalam persoalan konflik kepengurusan Yayasan di Kampus Universitas Islami Sumatera Utara menyatakan, Kemendikbud Ristek merupakan orang tua bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ia menyebut kementerian memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan pembinaan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, termasuk dualisme Yayasan yang mengurangi salah satu institusi pendidikan. Julheri juga menjelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang, maka Yayasan merupakan milik publik dan bukan milik para pendiri yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Cara pandang inilah yang menurutnya harus dipahami oleh seluruh pihak agar dapat berpikir jernih dalam mengelola Yayasan.